Mengapa Tuhan tidak adil? Sebuah pertanyaan yang kadang muncul dalam diri manusia ketika manusia mengalami berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya sehingga dia membandingkan antara kehidupan dia dengan kehidupan orang lain yang menurutnya jauh lebih menyenangkan hingga muncul sebuah pertanyaan Mengapa Tuhan tidak adil terhadap hidupku? Atau mungkin pertanyaan ini juga pernah muncul dalam benak kita ketika berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita dirasa tidak menyenangkan bagi kita hingga muncul sebuah pertanyaan Mengapa Tuhan tidak adil terhadap kehidupan kita? Namun pertanyaannya adalah apakah benar Tuhan itu tidak adil? Tentu saja itu tidak benar Tuhan itu sangat maha adil karena salah satu persyaratan konseptual menjadi Tuhan Tuhan itu harus adil, Tuhan itu harus maha adil dan secara logika keadilan itu sendiri merupakan ciptaan Tuhan Tuhan menciptakan keadilan jadi sangat mustahil ketika Tuhan menciptakan keadilan Tuhan sendiri tidak berbuat adil terhadap mahluk-mahluknya terhadap manusia, terhadap kehidupan kita namun mungkin karena manusia tidak kadang tidak bisa memahami konsep keadilan Tuhan sehingga manusia menganggap apa yang terjadi dalam kehidupannya karena itu dia pandang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dia menganggap itu adalah sesuatu yang tidak adil padahal menurut Tuhan meskipun hal-hal yang terjadi itu terkadang tidak menyenangkan bagi manusia tapi itu adalah satu bentuk keadilan dari Tuhan nah berbicara tentang keadilan Tuhan ada sebuah kisah yaitu ketika Nabi Musa dia penasaran dia ingin melihat bagaimana sebenarnya wujud dari keadilan Allah Azza wa Jalla bagaimana sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan keadilan terhadap mahluk-mahluknya jadi setelah Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dia kemudian pergi ke Bukit Tursina dia beribadah sendirian di sana setelah sekian lama dia beribadah di Bukit Tursina kemudian satu hari terbersih dalam benak Nabi Musa AS dia ingin sekali mengetahui seperti apa sebenarnya wujud keadilan dari Allah Azza wa Jalla Nabi Musa ini sangat penasaran bagaimana sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan keadilannya kepada mahluk-mahluknya yang ada di dunia kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah ya Tuhanku aku mohon kepadamu perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doanya Nabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai Nabi Musa sesungguhnya kamu adalah seorang yang terburu-buru kau sungguh tidak akan mampu bersabar begitu firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa Nabi Musa kemudian berkata Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang kau tentukan terjadi begitu jawab Nabi Musa dengan nada membujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan permohonan dari Nabi Musa Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk pergi ke sebuah tempat dimana disana ada sebuah mata air Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa di tempat tersebut untuk bersembunyi di balik batu besar dan diperintahkan untuk menyaksikan berbagai peristiwa yang akan terjadi di tempat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai Musa disana kamu akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku Nabi Musa pun pergi mendatangi tempat tersebut dimana disitu ada mata air kemudian Nabi Musa bersembunyi di balik batu yang besar dan tak lama kemudian dari jarak yang cukup jauh Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati tempat tersebut penunggang kuda yang merupakan seorang pria ini kemudian turun dari kudanya dia lalu mencuci tangan serta wajahnya dan minum dari mata air tersebut dan disisi kuda orang tersebut tergeletak tas milik dari pria tersebut dan di tas tersebut penutupnya sedikit terbuka sehingga nampak disana ada koin-koin emas yang sangat banyak lelaki penunggang kuda tersebut kemudian dia mengambil air wudhu lalu melaksanakan sholat setelah itu dia kembali menaiki kudanya namun sayangnya tas yang berisi kepingan-kepingan emas miliknya itu tertinggal melihat itu Nabi Musa nyaris berteriak memanggil orang tersebut akan tetapi si penunggang kuda itu sudah terlebih dahulu pergi sambil terus memacu kudanya dengan cepat beberapa saat kemudian datang lagi seorang anak kecil Nabi Musa dari balik batu besar dia memperhatikan anak kecil yang datang ke tempat tersebut kemudian anak kecil itu melihat tas yang ditinggalkan oleh si penunggang kuda dan tanpa basa-basi anak kecil ini meraih tas tersebut dan membawa tas itu pergi Nabi Musa yang bersembunyi di balik batu dia hampir saja berteriak memanggil anak tersebut agar jangan mengambil barang yang bukan haknya namun anak kecil itu sudah beranjak pergi kemudian tak lama berselang datang lagi seorang kakek yang mendekati sumber mata air itu Nabi Musa melihat dari balik batu dia melihat si kakek ini gelagat-gelagatnya nampaknya kakek ini merupakan seorang yang buta seorang tunanetra dengan berjalan perlahan mendekati mata air si kakek ini pun minum kemudian dia mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat lalu tiba-tiba si penunggang kuda yang tadi pergi dia kembali lagi ke tempat tersebut karena dia mungkin sadar bahwa tasnya yang berisi koin-koin emas itu tertinggal di tempat tersebut dia kemudian melihat si kakek yang buta itu sedang sholat dan setelah selesai sholat kemudian si penunggang kuda ini bertanya kepada si kakek yang buta tersebut hai orang buta kau mengambil tasku yang berisi seribu dinar disini kan mengaku saja siapa lagi pelakunya kalau bukan kau kata pria penunggang kuda tersebut si kakek buta itu kemudian berkata tidak bagaimana mungkin aku tahu dan melihat tasmu aku baru saja datang disini dan langsung wudhu kemudian sholat lagi pula seperti yang kau lihat kedua mataku ini buta jawab si kakek tersebut si penunggang kuda mendengar jawaban si kakek dia tiba-tiba marah lalu tanpa ragu dia menghunuskan pedangnya dan menebas leher si kakek itu dengan pedangnya hingga si kakek ini tewas si pria itu kemudian menggeledah jasad si kakek namun tas yang dicari-carinya tidak ditemukan dan dengan raut wajah yang kesal pria muda ini pun meninggalkan tempat tersebut Nabi Musa hanya diam menyaksikan berbagai peristiwa itu Nabi Musa lantas bermunajat kepada Allah Wahai Allah Tuhanku hamba telah bersabar tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mataku hamba pun meyakini bahwa engkau sungguh adalah zat yang maha adil akan tetapi mohon terangkanlah kepada aku maksud dari kejadian ini kemudian malaikat Jibril pun diutus Allah SWT untuk turun menghampiri Nabi Musa malaikat Jibril kemudian mendatangi Musa dan berkata kepada Musa Wahai Musa Tuhanmu menyuruhku untuk menjelaskan hikmah dibalik peristiwa yang telah engkau saksikan dimana engkau belum mengetahui berbagai hikmah dari peristiwa tersebut Jibril kemudian menjelaskan bahwa anak kecil yang mengambil tas itu sesungguhnya dia telah mengambil hak miliknya sendiri sebab ayah dari anak kecil tersebut pernah bekerja sebagai buruh dari si penunggang kuda dan selama bertahun-tahun bekerja ayah dari anak kecil ini tidak pernah sekalipun memperoleh bayaran yang semestinya dan jika dihitung jumlah uang emas di dalam tas milik si penunggang kuda itu jumlahnya sama dengan penghasilan yang seharusnya diterima oleh almarhum dari ayah si anak kecil ini adapun si kakek buta yang ditebas si penunggang kuda hingga tewas ternyata si kakek ini merupakan pembunuh dan si kakek ini pernah membunuh ayah dari anak kecil tadi maka kejadian yang dialaminya di tempat tersebut berarti bahwa si kakek ini telah mendapat hukuman kisos dari perbuatan pembunuh yang pernah dia lakukan jadi demikianlah setiap orang telah mendapatkan haknya masing-masing dalam peristiwa tersebut jadi kalau dilihat hanya dari perspektif biasa tentu kesimpulannya bahwa berbagai peristiwa yang terjadi di tempat tersebut semata-mata hanyalah adanya kasus pencurian dan pembunuhan padahal dibalik itu kita melihat bahwa disitu ada wujud keadilan Allah yang terjadi usai mendengar penjelasan malaikat Jibril Nabi Musa kemudian sujud kepada Allah dan dia memohon ampunan kepada Allah dan masih tentang wujud dari keadilan Allah juga disebutkan sebuah kisah di kitab Tufatul Ashraf di kitab tersebut dikisahkan adanya dua malaikat dua malaikat yang saling bercakap-cakap dimana dua malaikat ini mendapatkan tugas dari Allah SWT malaikat yang pertama ditugaskan oleh Allah SWT untuk menumpahkan segelas minuman dimana minuman ini sedang sangat diinginkan sekali oleh seorang waliullah dan waliullah ini sedang sakit parah bahkan sekarat dan dia hampir menjelang kematiannya waliullah ini sangat ingin sekali minum namun Allah SWT memerintahkan malaikat ini untuk menumpahkan minumannya sehingga waliullah tersebut tidak bisa minum dan malaikat ini dia merasa heran karena waliullah yang telah bertahun-tahun beribadah kepadanya ternyata Allah SWT memerintahkan malaikat tersebut untuk menumpahkan minuman si waliullah sehingga waliullah tersebut dia meninggal tanpa sempat untuk mereguk nikmatnya minuman yang sangat dia inginkan nah sementara malaikat yang satunya lagi malaikat yang kedua dia diperintahkan kepada Allah SWT dengan perintah yang sebaliknya jadi dia diperintahkan untuk menjalankan misi dimana ada orang kafir orang kafir ini sangat ingin menyantap ingin menikmati satu jenis ikan namun ikan itu hanya hidup di laut yang antara orang kafir itu berada itu tempatnya sangat jauh dengan laut dimana ikan tersebut berada bahkan dipisahkan oleh tujuh samudera jadi sangat mustahil sangat sulit orang kafir ini bisa mendapatkan jenis ikan yang dia inginkan itu jadi orang kafir yang sangat menginginkan ikan jenis ikan tersebut dia mengumumkan kepada para nelayan barang siapa yang bisa membawa ikan dengan ciri yang dia sebutkan dia akan menggantinya dengan uang yang berlimpah akhirnya malaikat tersebut diperintahkan Allah untuk membawa ikan dari tempat yang jauh tersebut dan diletakkan di jaring seorang nelayan hingga akhirnya nelayan tersebut menyerahkan ikan tersebut kepada orang kafir dan orang kafir tersebut bisa menikmati santapan ikan yang dia inginkan jadi dua malaikat ini merasa heran dengan apa yang Allah perintahkan dimana seorang waliullah yang telah banyak beribadah kepada Allah taat kepada Allah tapi Allah tidak mengambulkan permintaannya untuk menikmati segelas air minum sementara orang kafir dimana dia kafir kepada Allah tapi justru Allah mengabulkan permintaan orang kafir tersebut untuk menikmati salah satu jenis ikan yang sangat dia inginkan nah melihat dua malaikat yang sedang bercakap-cakap ini kemudian Allah menurunkan malaikat ketiga dimana malaikat ketiga ini dia menjelaskan kepada dua malaikat tersebut malaikat ketiga ini mengatakan bahwa kalian tidak perlu heran karena Allah memerintahkanku untuk menjelaskan kisah dua orang manusia yang kalian datangi jadi waliullah itu kata malaikat yang ketiga pernah melakukan satu maksiat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi dia menikmati apa yang sangat dia inginkan supaya pahala dari perasaan susahnya susah yang dialami oleh waliullah ini itu dapat melebur dosa maksiat yang pernah dia lakukan sehingga di akhirat dia tidak memiliki dosa lagi sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan waliullah ini ke dalam surga sementara orang kafir yang menginginkan ikan itu dia telah banyak melakukan kebaikan selama hidupnya jadi saat dia menginginkan sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya sebagai balasan kebaikan dia di dunia supaya di akhirat nanti orang kafir ini tidak memiliki kebaikan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memasukkan dia ke dalam neraka selamanya nah dari kisah ini kita bisa melihat bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas setiap perbuatan manusia baik itu orang kafir maupun orang beriman orang-orang kafir perbuatan baiknya akan dibalaskan di dunia dan orang-orang beriman segala keburukannya dosa-dosanya itu akan juga dibalaskan di dunia mengapa orang-orang kafir kebaikan yang dibalas di dunia karena di akhirat nanti dia tidak akan lagi punya kebaikan untuk dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia akan dimasukkan ke dalam neraka sementara orang-orang beriman dosa-dosanya itu akan dibalaskan di dunia sehingga di akhirat nanti dia tidak lagi punya dosa dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang beriman ini ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat Jaro nisaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar Jaro nisaya dia akan melihat balasannya maha benar Allah dengan segala firmannya Allahu'alam bisawab kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala